Aksi di Indonesia 2022 Ajang pencarian Ustadz dan Ustadzat Rup Aksi di Indonesia 2022 InsyaAllah berkah Wal-ladi D'arana ila dari sallam Wahadana ila sirat Al-mustakim Shal-la Allah Wasallam Ala Muhammad Wa'ala alihi Wosahbihi Woman tabi'ahum b'ihsan Ila yawm ddil Ama ma'adhu Aywa al-Ikhwan Wal-Akhwad fillah Shibban اليوم Rijal الغadi Pemuda hari ini Adalah pemimpin di masa depan Dari sini Sudahlah sangat jelas Pemuda Baginya pengaruh besar Amanah besar Dan tanggung jawab yang besar Inna Fiyadishyubbani amrul ummah Wafiyaddamihim hayataha Di tangan seorang pemuda Terletak perkaranya umat Dan di kakinya lah Terletak kehidupan umat Lalu Bagaimana dengan keadaan Pemuda penghuni Indonesia saat ini Sudahkah berkarya? Sudahkah berinovasi? Sudahkah berkreasi? Tentu jawabannya belum Pemuda Indonesia saat ini Lebih memilih Tik Tokan Daripada membaca Al-Quran Lebih memilih sibuk berdandan Sibuk bergaya Daripada sibuk belajar Betul apa betul? Na'udzubillah Suma na'udzubillah Nindzari Padahal Surman Allah Dalam Quran Surah Al-Imran Ayat 110 Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khaira ummatin Ukhrijat dinnas Ta'muruna bilma'ruf Watanhauna dilmungkar Kalian adalah sebaik-baik umat Menyuruh kepada yang ma'ruf Melarang kepada yang mungkar Sebagaimana kata Bung Karno Beri aku sepuluh pemuda Disitaya akan keguncangkan dunia Ingat Dunia dapat diguncangkan Dengan pemuda yang cerdas Pemuda kreatif Pemuda inovatif Bukan pemuda yang malas-malasan Berleha-leha Berjalan-jalan tanpa arah Tentu Tentu Bukan Na'udzubillah Suma na'udzubillah Himin Sari Dalam papatah Arab Dikatakan Laisal fatah Mayyakulu Kana'ami Walakinnal fatah Mayyakulu Ha'anada Bukanlah seorang pemuda Yang mengatakan Ini bapakku Ini ibuku Ini kakekku Ini nenekku Tetapi pemuda Adalah yang berkata Inilah aku Mungkin Hanya ini yang dapat Saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga menjadi berkah Usi nafsi Wa antum bitakwallah Wa qadfazal mutta'kun Billahil hidayah Wa taufiq Wallahil muwafiq Ila akwamil tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh To be continued Terima kasih.